Seekor ulat membuat panik saat diketahui bersembunyi di sepeda motor di parkiran pusat sebuah perbelanjaan. Hewan melata berjenis ular pelangi tersebut sempat dikira ular kobra sehingga warga merasa ketakutan. Ular jenis pelangi ini diketahui masuk ke area parkir pusat perbelanjaan di Kedung Mundu, Semarang, Jawa Tengah. Ular sepanjang kurang lebih 1 meter ini awalnya dikira ular jenis kobra sehingga warga takut untuk menangkapnya. Kemudian warga memanggil tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang untuk menangkap ular tersebut. Dari keterangan saksi yang merupakan tukang parkir setempat, awalnya ular masuk melalui selokan dan sempat bersembunyi di sepeda motor. Meski tergolong ular yang tidak berbisa, namun penemuan ular ini sempat membuat sejumlah pengunjung pusat belanja panik. Tidak berselang lama, petugas damkar yang datang langsung menangkap dan mengamankan ular kemudian dibawa untuk dilepas liarkan. Dari Semarang, Wisnu Wardana, INews, melaporkan. Terima kasih.